Intro Sebelum saya mulai mereview, saya mau kasih tau nih Ini bukan handphone android dan juga belum bisa dipakai BBM-an Gimana? Mau lanjut? Walaupun bukan android dan belum bisa dipakai BBM-an Ponsel ini tetap menarik kok sebetulnya Karena sudah 4G, prosesornya quad core, RAMnya 1GB dan harganya cuma Rp 900 ribuan aja Build quality dari Samsung Z2 tidaklah istimewa Semuanya terbuat dari plastik Wajar ya, mengingat harganya cuma Rp 900 ribuan saja Nah, yang istimewa justru adalah jaringan yang didukung oleh Samsung Z2 sangat lengkap Bisa 4G SmartFriend dan juga bisa 4G dari operator GSM Nah, kalau kamu tetap kekeh, mau pakai SmartFriend dan harus Android Mungkin kamu lebih baik, pakai SmartFriend Andromax E2 Plus yang harganya nggak jauh tapi RAMnya sudah 2GB Konsekuensi dari harga Samsung Z2 yang murah membuat banyak sekali sunatan terjadi pada ponsel ini Tidak ada lampu latar pada tombol kapasitif dan juga tidak ada lampu LED notification Selain itu, layarnya masih menggunakan jenis DFT Yang kalau dilihat dari pinggir sudah sangat berubah warnanya Nah, Samsung Z2 ini kan menggunakan OS Tizen buatan Samsung Kalau menurut saya, secara tampilan masih banyak mirip dengan Android Mungkin Samsung ingin memudahkan pengguna Android untuk beralih ke Tizen Tapi, di aplikasi Instagram dan WhatsApp tampilannya malah lebih mirip dengan aplikasi iOS Kekurangan dari Tizen OS terletak pada daftar aplikasi yang belum lengkap Masih sangat sedikit aplikasi yang tersedia di Tizen OS Store Di Tizen terdapat yang namanya ACL Semacam layer untuk menjalankan aplikasi Android Kira-kira kayak Adobe Air Nah, masalahnya Untuk dapat menggunakan ACL ini Developer harus mengirim APK mereka ke Open Mobile yang mempunyai ACL ini Nanti, Open Mobile ini yang mempublis aplikasi mereka di Tizen Store Makanya, kalau kamu lihat di Tizen Store Angry Birds dan MX Player itu dipublis oleh Open Mobile Padahal di Android, bukan Navigasi pada Tizen OS Sedikit berbeda dengan yang kita temukan pada Android Tombol sebelah kiri berfungsi sebagai menu Sementara tombol sebelah kanan sama berfungsi sebagai back Nah, tombol home ini mempunyai beberapa fungsi Kalau ditekan sekali, masuk home screen Tekan dua kali dengan cepat, masuk ke kamera Dan kalau ditekan dan tahan, maka akan masuk ke task switcher atau recent apps nya Tizen OS Untuk berpindah antar dua aplikasi yang terakhir kita buka Cukup menyapukan tangan kita dari bawah layar ke atas Notifikasi pada Tizen OS cukup real-time Sayangnya terlalu real-time, bahkan sampai setiap likes di Instagram Maka akan muncul notifikasinya Nah, masalah lagi muncul Karena tidak ada nyalet notification Maka layar Samsung Z2 akan menyala saat ada notifikasi Kalau satu menit saya ada puluhan yang like satu foto di Instagram Maka bisa dibayangkan Berapa kali layar Samsung Z2 saya menyala dalam satu menit Bagusnya, walaupun notifikasinya real-time Tapi baterai Samsung Z2 bisa dibilang sangat hemat Saat jarang digunakan Samsung Z2 mampu bertahan selama 2 hari 2 malam Itu dengan kondisi 4G nyala terus ya Dan saat agak sering digunakan Masih tetap mampu menembus 24 jam loh Padahal, kapasitas baterai Samsung Z2 hanya 1500 mAh Yang membuat saya terkejut justru datang dari performa gaming Samsung Z2 Nah, di Tizen Store itu Jauh lebih banyak games dibanding aplikasi Dan saya menemukan Asphalt 8 ada di situ Asphalt 8 ini beneran versi full ya Karena ketika kita jalankan gamenya Akan melakukan download sebesar 1 gigaan Dan smooth banget waktu saya pakai Hasil kamera Samsung Z2 Ya, nggak bisa dibilang lumayan juga sih Lebih ke parah Karena nggak ada autofocus Dan kamera depan juga cuma VGA aja Kita bisa lihat hasilnya Pada deretan gambar berikut ini Berikut ini adalah Kekurangan dan kelebihan Samsung Z2 yang sudah saya rangkum Silahkan disimak ya Jika melihat sisi OS-nya saja Saya merasa Tizen OS sebetulnya cukup baik Notifikasi real-time Tapi baterainya awet Dan juga mampu memainkan game-game berat Tinggal masalah Kapan Samsung akan merilis perangkat Dengan spesifikasi yang lebih baik untuk Tizen OS ini Karena belum apa-apa Kita sudah ill-feel nih Lihat layarnya yang kusam Layarnya yang kurang bagus Viewing angel-nya Kemudian juga ukuran layar kecil Kameranya jelek Nah mungkin kalau Samsung berani mengeluarkan Smartphone Tizen Dengan layar 5 inci Layar HD atau Full HD Dengan baterai lebih besar Dan RAM 2GB Di harga di bawah Rp 2 juta Mungkin akan menarik Demikian review saya tentang Samsung Z2 Dari kota Bandung Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa